Memiliki pesawat penyelamatan 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 yang telah menjadi mimpi setiap negara. Desain penyelamatan dengan penyelamatan radar, avionics, dan kemampuan berbagi informasi dengan aset penyelamatan lain, adalah beberapa hal yang memastikan penyelamatan air di ruang pertemuan berikutnya. F-35 adalah salah satu contoh penyelamatan 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 penyelamatan. Meskipun setiap perjalanan penyelamatan penyelamatan dengan masalah konstan dari penyelamatan, penyelamatan, dan penyelamatan, menurutkan program F-35 untuk teruskan. Sebagai penyelamatan 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 dan penyelamatan penyelamatan penyelamatan. Indonesia juga menunjukkan penyelamatan dalam membeli F-35. Kita belajar tahun ini dari mesyuarat antara Sekretari Persempuan Indonesia dan Sekretari Persempuan Indonesia di Jakarta. Namun, AS mengatakan tidak. Tapi apa kalau sejauh Indonesia sudah jelas untuk membeli F-35? Apabila itu terjadi, apa yang harus kita siapkan? Mari kita berbicara sedikit dalam video hari ini. Terima kasih. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Channel Youtube di mana saya bisa membincangkan topik militer dan penyelamatan. Terutama untuk pesawat Indonesia. Jika Anda suka topik militer seperti ini, menurutkan subscribe. Pertama, mari kita berbicara tentang stasi F-35 untuk sedikit. Seperti yang saya menunjukkan di awal video ini, walaupun perjalanan rokoknya, program F-35 berhasil tetap hidup. Dengan 145.000 pekerja di negara-negara US, dan lebih banyak lagi internasional, program F-35 terlalu besar untuk membunuh. Lockheed Martin berhasil menurutkan politik mengenai program ini hingga keperfeksi dan membuat F-35 benar-benar tidak membunuh. Meskipun ini belum diperlukan untuk produksi penyelamatan penyelamatan, kita bisa melihat program ini mempunuhkan produksi penyelamatan di tahun yang terakhir. Sebagai kesulitan, harapan pesawat ini menjadi lebih murah dan lebih murah. Menurut Pentagon, F-35A, versi yang paling lembut, akan menurutkan $79.17 milion di tahun 2021 dan $77.9 milion di tahun 2022. Dalam masa 10 tahun, saya betul harapan harapan bisa menjadi lebih kurang lebih murah. Harapan harapan penyelamatan untuk pesawat pesawat 5 tahun, bahkan lebih murah dari Su-35 dengan $85.000.000 per unit. Sebab itu, lebih banyak negara yang menarik membelinya. Selain 8 negara-negara dan 4 jenis militer, Lockheed Martin menurutkan kurang-kurang lebih banyak pelanggan di Eropa dan Asia. Lockheed eksekutif juga mengatakan bahwa setiap negara dengan jet jet F-16, yang berpindah untuk F-35, adalah pelanggan potensi. Tentu saja, Indonesia juga mempunyai pelanggan potensi untuk F-35. Menurut Anda, ambasador Indonesia untuk negara-negara dalam konferensi virtual, Indonesia harus membeli pesawat pesawat 4.5 tahun sebelum membeli pesawat F-35. Saya harus setuju, setidaknya kita perlu membutuhkan pesawat penyelamatan tersebut. Satu dari kemampuan itu adalah penyelamatan penyelamatan tersebut. Dan saya tidak pasti jika pesawat pesawat tersebut memiliki kemampuan itu. Tetapi jangan risau, menunggu kami akan berakhir. Dassault Rafale dan Boeing F-15EX diklasifikasi sebagai pesawat penyelamatan 4.5 tahun. Jadi kita bisa belajar, mengadap, dan menurutkan kemampuan pesawat kami sebelum kita berjalan ke pesawat penyelamatan 5 tahun. Jika setidaknya Indonesia sudah jelas untuk membeli pesawat F-35, ada satu atau dua perkara yang saya pikir sangat penting untuk membeli sebelumnya. Karena ketika kita membelinya, musuh akan mencoba mengeliminasi F-35 dulu. Jadi kita butuhkan pesawat pesawat yang kuat untuk mengakomodasi F-35. Apa yang saya maksudkan dengan ini adalah pesawat F-35 harus dapat mengetahkan, menjelaskan, dan menjelaskan setiap penyelamatan yang mungkin terjadi. Dari penyelamatan 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 penyelamatan. Sekarang pesawat Indonesia, di bawah 3 pesawat 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 atau Coop SAW, mempunyai pesawat 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 A. Pesawat ini, meskipun tidak semua, adalah tempat untuk pesawat 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 Indonesia. Jika salah satu dari mereka akan menjadi tempat pesawat pesawat untuk F-35, saya pikir ini membutuhkan infrastruktur tambahan. Histori mengatakan kami, cara yang paling mudah untuk mengeliminasi pesawat pesawat Anda adalah untuk menyelaskannya ketika mereka di atas. Kita tidak ingin pesawat 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 kami dapat menjadi mudah diselaskan ketika berparking di area terbuka atau di atas penyelamatan, kan? Jadi kita butuhkan penyelamatan penyelamatan untuk setiap pesawat pesawat. Ini akan membuatnya sedikit susah untuk menyelaskannya. Selanjutnya, kita harus mengupang dan meningkatkan jumlah radar pesawat kami. Ada maksudnya, tidak terlebih dahulu. Jika lebih cepat kita tahu di mana musuhnya, semakin lebih cepat kita bisa mengatakan dengan mengambil penyelamatan penyelamatan. Dan dengan penyelamatan 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 kecil dan pesawat pesawat pesawat, penting untuk memiliki radar sensitif yang dapat meneteksi objek kecil dan pesawat 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 terbuka dari luar. Hal terakhir yang harus memiliki penyelamatan 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 penyelamatan. musuh akan menemukan semuanya yang mereka memiliki untuk menggabungkan ruang air. Mereka akan menggunakan drone, misil, dan pesawat pesawat untuk mencapai objeknya. Untuk menyebarkan ini, kita butuhkan sistem penyelamatan penyelamatan terbuka dan area seberada. Untuk sistem penyelamatan 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 atau perang, Indonesia sudah kenal dengan T-Lis-Pred. Dan terakhir, Indonesia mendapatkan 2 baterai dari sistem penyelamatan 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 penyelesaian. sistem pertahanan air itu untuk membuatnya lebih efektif untuk menghormati setiap jalan. Setelah kita selesai dengan infrastruktur, lain yang lain yang harus kita lihat adalah untuk mendukung elemen. Pertahanan air tidak dikongsi oleh satu tipe pesawat antara lain. Ini adalah sebuah pesawat air force bersama dengan landa dan sebuah elemen antara lain. Tempat pertahanan depan akan dikongsi dengan operasi centric network. Dan pertemuanan informasi memiliki role penting dalamnya. Untuk mencapai itu, kita membutuhkan mata dan mata di dunia untuk memberi kita dengan informasi supaya kita bisa mendapatkan keuntungan kompetitif. Airborne Early Warning dan Kontrol Aircraft atau AEWNC adalah yang kita butuhkan. Dan CN-295 AEWNC bisa menjadi platform yang berhubungan dan berhasil untuk pekerjaan ini. Dan juga di masa depan, man dan unmanned akan menjadi hal normal. Membunuhkan pesawat 3 F-35 akan terlalu harga dan tidak menarik jika kita hanya melakukan misi patroli atau intersepsi. Solusi untuk mengurangkan kos operasional kita dan juga mengurangkan risiko, adalah untuk menggantikan man-wingman dengan drone. Kita sudah melihat penggantian pertama dari program Royal Australian Air Force Loyal Wingman yang dikembangkan oleh Boeing Australia. Dan Airbus juga dikembangkan sesuatu yang berbeza. Dalam beberapa tahun, saya pasti akan melihat lebih banyak dari ini. Untuk mengurangkan jumlah operasional dari F-35 dan elemennya, kita juga membutuhkan pesawat tanker. Dan pilihan nomor satu saya untuk ini adalah Airbus A330 MRTT. Beberapa bulan lalu, saya membuat video tentang mengapa A330 MRTT adalah solusi yang sempurna untuk Indonesia. Dan Anda bisa menonton dengan klik kartu video di bawah kanan. F-35 masih seorang船 pesawat kerajaan yang benar untuk pasar internasional. Dan tanpa kompetitor yang langsung dari negara negara US, F-35 akan menjadi pemain dominan dalam jualan. Seperti F-16. Dalam tahun yang berlaku, ketika harga F-35 menjadi lebih murah dan lebih murah, saya pasti setiap negara akan mencoba membelinya, termasuk Indonesia. Tapi beberapa persiapan harus dilakukan sebelumnya. Kemudian, perubahan infrastruktur land-basis, dan penggunaan elemen tersebut harus dilakukan. Apabila semua list tersebut, maka Indonesia sudah siap mencoba membelinya. Apa yang Anda pikirkan tentang list ini? Apakah saya terlukan sesuatu? Jika Anda ada apa-apa untuk menambah ke list ini, silahkan beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan seperti selalu, terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk like video ini, share dengan teman dan keluarga Anda, subscribe channel saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!